Pemirsa sebuah akun media sosial membuat warga di Kabupaten Bandung resah karena menjual video pornografi di kawasan Bandung Timur, Kabupaten Bandung. Petugas kepolisian pun telah menerima laporan dari salah seorang warga yang menjadi korban dalam video tersebut. Inilah akun media sosial Tukang Noong, akun tersebut membuat warga di Kabupaten Bandung resah. Pasalnya dalam akun media sosial tersebut menjual video berisikan aktivitas pelaku yang tengah menjalankan aksinya mengintip perempuan. Pemilik akun tersebut dengan sengaja menjual video tersebut di media sosial. Video yang direkam oleh pelaku terhadap wanita di Kabupaten Bandung ini telah banyak dilakukan di berbagai tempat seperti warung, toilet umum, serta banyak tempat lainnya. Warga di Kabupaten Bandung yang mengetahui akun tersebut merasa seresah, pasalnya akun media sosial tidak hanya dikonsumsi oleh warga di atas 18 tahun. Selain meresahkan warga, adanya akun ini juga merusak moral bangsa. Warga juga berharap adanya tindak lanjut dari petugas kepolisian agar pemilik akun tersebut dapat segera diamankan. Ya saya mengaget aja gitu, soalnya dari kemarin malam itu rame di Twitter kan, terus cek, mengaget aja gitu. Maksudnya kok ada gitu orang yang kayak gitu, bikin kelakuan kayak gitu. Kira-kira di sini nggak sampai kayak itu. Kita meresahkan nggak sih? Ya meresahkan, pertama buat generasi depan lah, soalnya kan sosial media sekarang. Rasanya di Twitter ini ada beredar video terkait dengan pakaian dalam wanita ya, yang diperjual belikan. Kami sedang selidiki, mohon duanya rakan-rakan semoga dalam waktu dekat bisa kami lakukan peringkapan, sehingga pelakunya dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Maksudnya ini itu wilayah Kabupaten Bandung atau mungkin wilayah lain? Yang kami dapatkan informasi, jadi kegiatan ini berlangsung di wilayah Kabupaten Bandung. Petugas kepolisian juga membenarkan adanya sebuah akun yang meresahkan warga di Kabupaten Bandung. Petugas juga telah menerima laporan dari salah seorang warga yang menjadi korban dalam video tersebut. Hingga kini petugas kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kasus penjualan video ngintip pakaian dalam wanita di Kabupaten Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV